Halo guys, selamat datang di Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini Bentar, bentar, bentar Oke guys, kita disini pengen beritahu kepada kalian semua Yang kita udah buka account TikTok yang baru Yaitu Tokebarang Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual disana Dan juga tanda support kalian kepada kita Sila follow kita disana Dan juga dalam masa yang sama Kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik Untuk kita reaksi guys ya Jadi jangan lupa follow kita disana ya Pakcik ya Yes, jangan lupa follow Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Pacek Is Dan juga Ari Lee Assalamualaikum guys, apa kabar kalian Semoga sehat-sehat selalu guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacek Channel yang mau berikan kita informasi Nanti time anda juga reaksi yang Jujur aja ya guys Yes guys Terima kasih kepada kalian yang terus mendukung kita Sehingga ke hari ini Kepada teman-teman yang baru saja mampir Kita mengucapkan selamat datang Selamat bergabung Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini Terkeren, terbira, apa-apa yang positif Bakal kita sikat ya Sikat terus Tetapi untuk kali ini guys ya Kita kaget sebenarnya Dimana masuk ke dalam berita di Malaysia Yang mana presiden Indonesia Sekali lagi ya tangguh lagi rancangan pindah ke Nusantara Kaget kita guys ya Kenapa guys? Kenapa ditangguh? Apa penyebabnya itu guys? Ya apa-apa penyebabnya gak ditangguh lagi itu guys ya Okey tapi Ya kenapa gitu ya kan Jadi kita harus dengarin sama-sama dalam 321N Presiden Indonesia Joko Widodo Atau Joko Widodo Sekali lagi menangguhkan rancangan Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur Pada kali ini pemimpin tersebut Memberi alasan mahu menunggu Sehingga lapangan terbang atau bandar udara Bandara beroperasi terlebih dahulu Menurutnya banyak lagi perkembangan projek IKN Masih banyak yang belum selesai Apabila sudah berpindah di sana Bandara adalah amat penting Bagi memudahkan pergerakan ke provinsi lain Difahamkan ia bukanlah pertama kali Jokowi menunda perkara itu Setelah pemimpin yang bakal tamat perkhidmatan pada Oktober depan itu Pada mulanya dijadwalkan bertugas terrasmi di IKN pada Julai lalu Tetapi rancangan itu terpaksa ditangguhkan berikutan infrastruktur utama Untuk bekalan air dan elektrik Kagal disiapkan pada jangka masa ditetapkan Jokowi dilaporkan sudah bermalam di Istana Presiden di Ibu Kota Baharu itu Ketika pentadbiran beliau membuat persiapan untuk sambutan Hari Kebangsaan Yang turut dihadiri kira-kira 1,300 tetamu rasmi Termasuk anggota kabinet Beliau diiringi pengantinya Prabowo Subianto Yang berikra untuk meneruskan tradisi sambutan tersebut di IKN pada masa akan datang Menerusi kenyataan berasingan Setiausaha Presiden Heru Budi Hartono Memaklumkan Jokowi merancang untuk menetap beberapa malam lagi di Nusantara Sehingga kini Jokowi masih belum mengeluarkan dekri Presiden Yang menetapkan pemindahan rasmi Ibu Kota Indonesia Meskipun undang-undang yang mewajibkan langkah berpindah dari Jakarta ke Nusantara Telah digubal sejak 2021 Maksudnya bandara Dan juga fasilitas yang masih tertangguh ataupun belum siap lagi lah Tapi kita dengarkan lagi dulu Ini apa nih? Oh Desember Oh ini cerita tentang bandara ya? Nama bandara ya Nama bandara saya sudah konsultasi dengan Pak Presiden Apa nama-nama-namanya Terakhir dipilih Nusantara Airport Nusantara Airport Jadi singkat Menurut saya cantik ya Kayak suta lah gitu ya Itu cantik Jadi ikonik Bandara itu nanti runwaya 3000 Jadi pesawat terbesar Travel 7 bisa mendarat disana Tapi nanti Desember Bulan Agustus ini masih 2200 Tapi pesawatnya Presiden CityLink Dan sejenisnya Itu bisa mendarat disana Terkaitan dengan kesiapan IKN Oke Desember guys ya Kalau per September jadi berkantor di IKN Pak September jadi berkantor di IKN Bapak Melihat kondisi lapangan Karena memang banyak hal yang belum selesai Misalnya ke airport belum Jika nanti kalau sudah menuju ke sana Mesinya Kalau kita mau ke Papua ya dari IKN Kalau kita mau ke NTT dari IKN Kita mau ke Aca Kalau airportnya belum jadi Sebelumnya akan menunggu listrik dan air Pak Berarti sekarang menunggu airport dulu Pak Airport Maksudnya menyukarkan dia untuk melakukan tugas-tugas begitu ya kan Nggak tahu juga nih Maksudnya sebabkan contohnya Kalau pergi ke IKN Dan seterusnya ingin ke tempat lain-lainnya itu Susah Terpaksa melalui Jakarta juga semula Dan dari Jakarta baru ke lain-lain tempatnya gitu ya Kabar terbaru Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memberikan kabar terbaru Mengenai progres pembangunan bandara di IKN Kalimantan Timur Menteri Perhubungan memastikan jika pada awal bulan September Bandara Nusantara siap didarati pesawat Termasuk pesawat kepresidenan Bandara ini dibangun sebagai bagian penting dari infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara dan dirancang untuk melayani kebutuhan khusus Termasuk kunjungan kenegaraan dan kegiatan resmi lainnya Mengingat, bandara ini dilengkapi dengan fasilitas modern dan canggih Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Terutama bagi tamu-tamu penting dan pejabat tinggi negara Selain itu, bandara ini juga dirancang Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Di wilayah Ibu Kota Nusantara Dengan menghubungkan wilayah tersebut Dengan berbagai destinasi domestik dan internasional Maksudnya akan ada penambahan lagi selepas itu Maksudnya ini bandara sebagai bandara Fasa 1 Fasa 1 itu di mana mereka menghubungkan untuk kegunaan pemerintahan Macam situasinya sama juga kayak dulu Kalau sebenarnya ini adalah private lah Private property di mana di tengah-tengah Kuala Lumpur itu Sebenarnya ada bandara yang dinamakan sebagai Kuala Lumpur Airport VIP Kuala Lumpur Airport itu khas untuk Kepresidenan gitu Pemerintahan untuk landing di situ terus Supaya memudahkan urusan dan cepat Tidak melalui Kuala Lumpur International Airport Ataupun melalui Subang Airport Tapi direct terus ke Kuala Lumpur Sampai sekarang masih ada Sampai sekarang masih ada Tapi bukan untuk publik Jadi ramai orang tidak tahu benda itu Bandara itu Situasinya sama juga kayak gini Selagi yang kegunaan rasmi itu tidak ada Selagi itu akan susah untuk Transportasi keluar masuk Di satu tempat itu Dan juga dikatakan air juga ada masalah Di ikan Nusantara ini Maksudnya air itu masih lagi dalam proses ya Kalau kasih hilang Elektrik juga Nah elektrik, air, semua yang Nadi kehidupan setiap bangunan itu guys Kalau tidak ada itu Tidak bisa juga Kita sudah mulai Jadi bagaimana pendapat kalian Silah komentar di bawah Kita ingin baca Dan juga kalau ada video yang kayak gini lagi Kalian hantarkan kepada kita Mengenai dengan progres IKN dan juga apa saja ya guys Untuk kita reaksi ya Terima kasih kepada kalian yang sudah Nonton video ini Sehingga habis bersama dengan kita ya Mungkin itu saya untuk kali ini besi ya Cuma kita ingin lihat sedikit Sebanyak ya berkenaan dengan Bandara baru IKN Nusantara ini Gimana sebenarnya bro Oh oke Kita sendiri pun tidak pernah lagi lihat Kita lihat sedikit guys Mari mari lanjut Oke Ketik jawaban Oh ni Ketik juga ya Membuatkan 3000 guys 3000 darah 45 meter Wah Ketik juga ni Seperti Boeing 777 Targetnya pada awalnya ialah Juli 2024 bisa digunakan Tapi kalau kita lihat situ ada EOT EOT iaitu extension of time Selama 2 bulan Jadinya dianggarkan Bulan September ini baru di uji coba Beroperasi penuh Beroperasi penuh Desember 2024 Tapi ini bukan bandara untuk BVIP IKN Nga Ya ini untuk BVIP Sebab dia ada fasa Beberapa fasa lagi Jadi yang top prioritasnya ialah Bandara BVIP dulu Untuk urusan resmi lah ya Ya baru Dia macam ginilah Setelah selesai segala mall Segala itu ini Baru ditambahkan lagi Untuk komersial Komersial use Sebab investasi guys Duitnya itu Dana-dana Ya benar-benar Dana-dana Ha kira-kira gitu guys Yang untuk membangun Sesuatu bandara yang baru Ataupun Renovation itu bukan sesuatu Yang gampang ya Bukan sesuatu yang mudah juga Kerana itu memerlukan Dana yang terlalu gede Terlalu besar Jadi guys Ini ya Sedikit sebanyak ya Daripada Apa orang bilang Kenapa ya Ditanggung lagi Gimana pendapat kalian Silah komentar di bawah Kita pengen tahu Gimana nih guys Pendapat kalian Jadi Ya terima kasih kepada kalian Yang udah nonton video ini Sehingga habis Mungkin itu saja Untuk kali ini Ya itu saja Dari kami berdua Sekiranya kalian ada lagi Seberada video untuk diriasi Just komen Dan link Dan insya Allah Kami akan mencoba terbaik Untuk mensehatkan video-video anda Ya itu saja untuk kalian Sampai jumpa di video selanjutne Sampai jumpa di video selanjutne Sampai jumpa di video selanjutne